Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar Ada 4 spesies Ling Yaitu Kanada Ling, Iberian Ling, Eurasian Ling, dan Bob Cat Ling adalah kucing berukuran sedang yang ukurannya tidak berbeda jauh dengan beberapa kucing besar Ling dikenali dengan bulunya yang lebat Bulu di wajahnya yang unik, ekor pendek, dan telinga runcing Adalah Eurasian Ling, yang beratnya mencapai 30 kg Mereka hidup di bumi bagian utara, tersebar di kawasan Amerika Utara, Asia, dan Eropa Jenis mangsanya beragam, mulai dari hewan kecil hingga hewan yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya sendiri Macan Dahan atau Clouded Leopard adalah kucing berukuran sedang yang beratnya mencapai 23 kg Macan Dahan hidup di kawasan Asia Tenggara hingga sebagian wilayah China Mereka digenali dengan motif bulu yang indah, perpaduan bulu berwarna gelapu dan motif hitam berukuran besar Mereka punya taring panjang sehingga sering dihubungkan dengan Smilodon Macan Dahan jadi salah satu kucing dengan kemampuan memanjat yang hebat Mereka juga betah di atas pohon Macan Dahan lumayan misterius, dan sampai saat ini admin belum pernah melihat bukti berburuan mereka Berbeda dengan Macan Dahan Benua, Macan Dahan Sunda dianggap sebagai jenis yang berbeda Mereka sebenarnya mirip Macan Dahan Sunda hidup di pulau Kalimantan dan Sumatra Beratnya mencapai 26 kg Macan Dahan Sunda lumayan misterius, jarang menampakkan dirinya dan lebih betah di dalam hutan Kucing Merah atau Kucing Kalimantan adalah kucing endemik dari pulau Kalimantan Kucing Merah merupakan kucing langka yang populasinya terancam punah Beratnya antara 3 hingga 4 kg Bulunya berwarna coklat terang, ekornya panjang dan tubuhnya ramping Kucing ini jarang terlihat dan kehidupannya juga lumayan misterius Kucing Tandang atau Flat Headed Cat Merupakan kucing liar yang hidup di kawasan Asia Tenggara Khususnya di wilayah Malaysia, Sumatra dan Kalimantan Beratnya mencapai 2,5 kg Bulunya berwarna coklat, kepalanya datar berwarna lebih cerah Matanya besar, sekilas terlihat agak bulat Mangsanya adalah hewan kecil dan ikan Kucing emas Asia atau Asian Golden Cat Adalah kucing yang hidup di kawasan Asia Tenggara hingga wilayah China Beratnya mencapai 16 kg Bulunya berwarna coklat agak kemerahan Dengan bintik hitam yang membuatnya terlihat cantik Mereka biasanya berburu mangsa bergudan sedang Bahkan mangsa besar seperti rusa juga berhasil diburu Oncilla atau Leopardus tigrinus Atau kucing harimau Merupakan kucing bergudan kecil dengan bulu bermotif tutul Kucing ini bisa mencapai berat hingga 3 kg Hidup di kawasan Amerika Selatan Oncilla adalah pemangsa yang memburu hewan kecil Populasinya terancam punah Pembahasan tentang karakal Sepertinya lumayan sering Jadi mereka bukan jenis kucing yang aneh Karakal merupakan kucing berbulu coklat polos Dengan ukuran sedang Beratnya mencapai 18 kg Siri khas dari karakal adalah adanya bulu runcing Yang ada di ujung telinganya Sehingga kadang disebut sebagai ling Karakal sendiri hidup di Afrika dan sebagian Asia Karakal ini jadi salah satu kucing yang hebat ketika memburu burung Mereka punya kemampuan khusus pada lompatannya Dimana lompatan karakal jadi salah satu yang paling tinggi Kucing batu atau Marble Cat Hidup di Asia Tengah hingga Asia Tenggara Di Indonesia kucing ini hidup di wilayah Sumatera dan Kalimantan Beratnya mencapai 5 kg Memiliki motif bulu yang unik Mirip seperti jaguar dan macan tutul Ekornya lumayan panjang Kucing ini biasanya memburu mangsa berukuran kecil Kucing pampak hidup di Amerika Selatan Memiliki bulu lebat dengan motif yang minim Meski beberapa jenis punya motif total yang jelas Beratnya mencapai 4 kg Kucing ini jarang terlihat dan informasinya juga minim Sekilas mirip seperti kucing rumahan pada umumnya Kucing emas Afrika merupakan salah satu kucing berukuran sedang Yang hidup di kawasan Afrika Barat dan Tengah Beratnya mencapai 16 kg Tubuhnya panjang dan bulunya bermotif indah Mereka jarang terlihat dan terancam punah Diketahui kucing ini bisa memburu mangsa yang lebih besar dari tubuhnya Serval adalah kucing liar yang hidup di kawasan Afrika Beratnya mencapai 18 kg Serval dikenali dengan bulu bermotif total hitam di tubuhnya Telinganya lumayan besar dan bisa bergerak 180 derajat Serval biasanya memburu mangsa berukuran kecil Tapi mangsa greget yang menyebabkan serval lumayan terkenal adalah ular berbisa Serval memiliki kaki panjang dan kelincahan Yang membantu mereka dalam mengalahkan ular Kucing dengan pintu hitam yang ada di tubuhnya ini Adalah kucing liar yang hidup di Amerika Selatan Beratnya mencapai 5 kg Penampilannya mirip seperti kucing rumahan Populasinya lumayan aman Dan informasi tentang kucing geofri juga tidak terlalu banyak Kot-kot atau guine Adalah kucing terkecil yang ada di Amerika Selatan Beratnya hanya sekitar 2 kg saja Kucing ini terancam punah Karena hilangnya habitat dan persaingan dengan hewan lain di sekitarnya Kucing Andes atau Andean Mountain Cat Merupakan kucing dengan penampilan menarik Khususnya dari motif bulu mereka Kucing liar ini hidup di pegunungan Andes Dan dianggap sebagai hewan suci oleh penduduk sekitar Kucing yang mirip seperti kucing pampa ini Punya berat mencapai 5 kg Populasinya terus menurun Karena hilangnya habitat dan mangsa di sekitarnya Oselot atau macantutul kurcaci Adalah kucing berukuran sedang yang hidup di Amerika Selatan Kucing ini punya penampilan seperti macantutul Beratnya bisa mencapai 15 kg Oselot biasanya memburu mangsa kecil hingga sedang Mangsa seperti armadillo, oposum, dan beberapa burung Jadi target utama mereka Margai Seperti gembaran dari oselot Tapi ukurannya lebih kecil Dimana beratnya sekitar 4 kg Kucing ini mendiami hutan di kawasan Amerika Tengah hingga Selatan Mereka betah di atas pohon dan punya pergerakan lincah Lompatannya mencapai 4 meter Mangsa utamanya adalah hewan berukuran sedang di pepohonan Misalnya burung, monyet, atau gadal Mereka juga dikenal sebagai salah satu kucing yang memakan buah dan rumput Jaguarundi adalah kucing berukuran sedang Yang hidup di kawasan Amerika Tengah hingga utara Warnanya coklat kemerahan Tubuhnya ramping Beratnya mencapai 9 kg Jaguarundi adalah kucing yang pemalu dan jarang menampakkan dirinya Kucing macan tutul atau kucing kewok Adalah jenis kucing berukuran kecil Yang hidup di kawasan Asia Selatan, Tenggara hingga Timur Beratnya mencapai 7 kg Dengan bulu bermotif indah Tapi bulunya juga jadi sumber masalah karena menyebabkan mereka diburu oleh manusia Kucing bakau atau phishing cat adalah jenis kucing dengan kemampuan spesial Kucing dengan berat mencapai 16 kg ini tersebar di beberapa wilayah Asia Mereka hidup di sekitar hutan bakau dan sumber air Kucing bakau jadi salah satu kucing dengan kemampuan berenang yang hebat Mereka juga terbiasa berburu di dalam air Makanan utamanya adalah ikan Tapi mereka juga bisa memburu masa darat lainnya Kucing totol atau rastis pot cat Dikatakan jadi jenis kucing terkecil di dunia Kucing ini memiliki berat sekitar 1,6 kg Mereka tersebar di sekitar India Kucing totol jadi salah satu kucing dengan penampilan yang imut Kucing totol biasanya memburu mangsa berukuran kecil yang ada di sekitarnya Kucing palas atau manul Merupakan kucing dengan bulu yang tebal Penampilan mereka lumayan sangar Beratnya mencapai 4,5 kg Kucing palas hidup di kawasan Asia Tengah hingga Utara Kucing ini hidup di sekitar pegunungan Berlindung di celah batu dan lubang tanah Kucing berkaki hitam jadi kucing terkecil di Afrika Beratnya sekitar 1,9 kg Bersaing dengan kucing totol dalam segi ukuran terkecil Kucing ini punya kemampuan memancat yang buruk Mereka lebih sering hidup di daratan Meski hidup soliter Tapi kucing berkaki hitam lumayan tangguh Dan mereka punya sifat yang agresif Apalagi jika merasa terancam Kucing hutan memiliki penampilan yang tidak berbeda jauh dengan kucing rumahan Tersebar di Asia dan sebagian Afrika Ukurannya bervariasi, mencapai berat hingga 16 kg Kucing hutan adalah penjelajah Di mana setiap harinya bisa menempuh jarak hingga 6 km ketika mencari makanan Mereka juga lumayan terancam karena sering diburu oleh pemangsa besar di sekitarnya Senket atau kucing pasir Jadi salah satu kucing yang berwajah imut Tapi punya kemampuan yang hebat Mereka juga tipe penjelajah Setiap harinya bisa menempuh jarak hingga 10 km ketika mencari makanan Kucing ini hidup di Asia Parat dan Afrika Utara Kucing gunung Tiongkok hidup di sebagian kecil wilayah Tiongkok Beratnya mencapai 9 kg Penampilannya agak mirip seperti ling Mereka terancam punah Kucing gurun atau kucing liar Afrika memiliki berat mencapai 6 kg Mereka punya penampilan yang mirip seperti kucing rumahan Kucing ini sudah dijadikan peliharaan sejak ribuan tahun silam Mereka adalah kucing yang punya sejarah panjang dengan manusia Kucing liar Eropa mungkin jadi salah satu kucing pemangsa Yang masih bertahan dan hidup bebas di wilayah Eropa Beratnya bisa mencapai 7,5 kg Kucing ini biasanya berburu mangsa kecil Mereka menghadapi masalah dengan hilangnya habitat Karena pembukaan lahan oleh manusia Kucing harimau selatan awalnya dianggap sebagai subspesies dari Yonchila Tapi kemudian diakui sebagai spesies yang berbeda Kucing ini berwarna kuning coklatan Dengan motif mawar berwarna hitam Beratnya mencapai 2,4 kg Mereka biasanya berburu mangsa kecil hingga sedang Tersebar di sebagian wilayah Amerika Selatan Itulah 28 jenis kucing liar yang berhasil admin temukan Mungkin masih ada jenis lainnya Jika kamu punya tambahan informasi silahkan berkomentar Dari 28 jenis kucing liar itu Mana yang paling kamu suka? Kalau admin lebih suka macandahan Karena motifnya yang mencolok Dan tarik panjangnya yang mirip semilodon Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Terima kasih